Kasus remaja yang dirantai oleh kedua orang tuanya di Bekasi, Jawa Barat, memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan kedua orang tua korban sebagai tersangka. Satres Grimpolres Metro Bekasi Kota akhirnya menetapkan pasangan suami istri sebagai tersangka kekerasan dan penelantaran terhadap anak kandungnya. Penetapan ini dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan hasil visum yang menyatakan remaja berusia 15 tahun itu mengalami kekerasan dan gizi buruk. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Dari hasil visum yang sudah ada, dijumpai ada tanda-tanda kekerasan, serta gizi yang kurang baik, gizi buruk terhadap korban. Ini orang tuanya tidak menikolakan anak, itu salah satu melantarkan. Kedua, kita lihat kondisi korban sangat berhati-hati dalam kondisi kurus. Ketika kita bawa ke kores kemarin, kita amankan, lahap sekali makannya. Akibat perbuatannya, kedua orang tua korban dijirat pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Sebelumnya viral di media sosial, video seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun dalam kondisi kaki terikat rantai dan badan yang kurus kering. Anak itu ditemukan warga pada hari Selasa 19 Juli lalu. Korban lalu dibawa ke RSUD Kota Bekasi untuk dirawat sebelum nantinya dititipkan ke panti rehabilitasi milik Kemensos. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih.